Shalom, syaudara-syaudara yang dikasih Tuhan, senang saya bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk kembali menggali firman Tuhan secara berkala. Kita sudah sampai di kitab bacaan kita di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. L.A.I. memberikan sebuah tema perumpamaan tentang biji sesawi dan raki. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama raki yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung, terigu, tiga sukat, sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya kenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan hari ini yang Bapak berikan bagi kami untuk kami boleh merenungkan dan menggali firman-Mu, Tuhan. Kami rindu bukakan dan singkapkan semua rasa firman-Mu. Taruh hatimu atas kami, Tuhan. Buat kami mengerti apa yang kami baca, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, dikasih Tuhan. Kembali Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan perumpamaan-perumpamaan. Kali ini Tuhan memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga, diumpamakan biji sesawi dan raki. Ayat yang ke-35 dikatakan alasan kenapa Tuhan Yesus menyampaikan itu dalam sebuah perumpamaan. Di ayat yang ke-35 dikatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan selalu rindu untuk mengenapi juga apapun yang Tuhan sudah janjikan atas hidup kita. Entah itu tentang keuangan, entah itu tentang kesembuhan, tentang pemulihan, kesehatan, tentang hubungan kita secara sosial, secara bisnis, secara kekeluargaan. Tuhan ingin mengenapi apapun itu. Karena itu ayat ini dikatakan kalau Tuhan menyampaikan semuanya itu dengan perumpamaan, supaya terkenapilah apa yang dikatakan oleh para Nabi. Bahwa Yesus harus menyampaikannya secara perumpamaan. Tanpa perumpamaan tidak satu pun diucapkannya. Yesus mengajar tentang hal kerajaan surga berkali-kali. Ia sampaikan dengan sebuah perumpamaan dan perumpamaan. Percayai Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan sudah janjikan atas hidup kita, itu pasti terjadi atas hidup kita. Ia tidak akan pernah berdusta. Firmannya, janjinya tidak akan pernah kembali lagi kepada Bapak dengan sia-sia. Sampai firman itu digenapi atas hidup kita, maka firman itu pasti terjadi. Setiap kita haruslah sabar menunggu waktunya Tuhan menggenapi firman itu. Cepat atau lambat, firman itu akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini bergumul tentang sakitmu, percaya firmannya oleh bilur-bilur Yesus, sakitmu sudah sembuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang khawatir tentang apapun yang kau makan dan minum dan pakai, dengar baik-baik tentang setiap janjinya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Buat kita adalah mencari kerajaannya dan kebenarannya supaya apa yang kita khawatirkan itu ditambahkan Tuhan. Apa yang kita khawatirkan bukanlah sesuatu yang utama. Mencari kerajaannya itu yang harus kita dahulukan. Kalau hari ini Tuhan sampaikan hal kerajaan surga dalam sebuah perumpamaan Tuhan ingin kita menggali dan memiliki sebuah kerinduan untuk mengerti apa yang Tuhan sampaikan tentang hal kerajaan surga. Saya akan berbagi dua hal dari apa yang saya bisa dapatkan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Yang pertama, sesuatu yang kecil sekalipun jika berada di tangan Tuhan yang berkuasa, maka yang kecil itu bisa menjadi yang maksimal. Coba perhatikan ayat ini. Dikatakan bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji. Namun, biji itu bisa tumbuh lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Di balik proses pertumbuhan biji yang kecil itu, pastilah ada tangan Tuhan yang kuat yang memberikan sebuah pertumbuhan yang tidak kelihatan. Yang memberikan pertumbuhan hari lepas hari, sampai akhirnya biji itu tumbuh menjadi sebuah sayuran yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai maksimal biji itu menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara bisa datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Apa yang menurut kita kecil, ketika kita menyerahkannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan bisa memaksimalkan apa yang kecil itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Pernahkah saudara mendengar ilustrasi tentang sebuah pensil? Memang sebuah pensil biasa, namun jika berada di tangan yang berbeda, maka hasilnya pasti berbeda. Jika pensil itu berada di tangan anak-anak, maka yang dihasilkan hanya coretan-coretan dan goresan-goresan semata. Namun jika pensil itu ada di tangan saya, saya bisa pakai itu untuk menulis sebuah tulisan yang bagus. Jika pensil itu dipegang oleh seorang arsitek, maka yang dihasilkan adalah gambar-gambar gedung-gedung yang megah. Jika pensil itu ada di tangan desainer, maka bisa menjadi sebuah pola gambar yang bagus. Jika pensil itu berada di tangan seorang pelukis, akan menghasilkan sebuah gambar dan lukisan atau pemandangan orang yang begitu indah dan cantik. Sama halnya dengan hidup kita. Apabila kita menaruh hidup kita di tangan Tuhan, sekalipun kita kecil, maka kita bisa menjadi maksimal. Kita akan melampaui apa yang orang pandang tentang hidup kita. Bahkan apa yang kita pandang remeh tentang hidup kita sendiri pun, maka Tuhan bisa menunjukkan jauh lebih maksimal daripada itu. Jika kita kaitkan pada pelajaran apa yang kita pelajari kemarin, bahwa Tuhan menabur benih yang baik, anak-anak kerajaan Allah, sebagai sebuah perkumpulan yang minoritas. Namun yang minoritas itu, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka yang minoritas itu bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Jadi jangan berkecil hati jika kita memiliki sesuatu yang kecil, jika kita tidak memiliki potensi yang lebih besar daripada orang lain. Jangan minder, serahkanlah kepada Tuhan yang bekerja atas hidup kita, yang sanggup memaksimalkan. Tidak hanya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan Tuhan bisa memaksimalkan kita menjadi 100 kali lipat. Kita bisa menjadi berkat dan berdampak buat bangsa ini. Oleh sebab itu, mari lihat kita, bukan menjadi pribadi yang kecil, tapi melihat bahwa kita ini besar bersama Tuhan. Apa yang kita punyai, jangan anggap itu remeh, tapi maksimalkan, sebab Tuhan sanggup mengerjakan itu menjadi yang lebih besar. Hal yang kedua adalah, transformasi kerajaan surga seringkali terjadi secara diam-diam. Namun nyata, bisakah kita melihat hari demi hari, bagaimana pertumbuhan itu terlihat secara nyata? Saya rasa tidak. Saya hidup bersama anak-anak saya dan keluarga saya. Saya melihat dan mengamati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, saya tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit Tuhan memberikan sebuah pertumbuhan buat mereka. Saya tidak melihat mereka kapan prosesnya, tapi saya melihat secara nyata bahwa mereka bertumbuh. Hal yang sama dengan Tuhan. Tuhan selalu bekerja, mentransformasi kehidupan kita yang nampaknya tidak kelihatan, tapi itu nyata dan pasti terjadi. Perhatikan bagaimana proses ragi itu mengkamirkan adonan. Sekalipun kecil, namun ketika ragi itu diaduk dalam sebuah adonan, maka ragi itu bisa mengkamirkan adonan itu sehingga adonan itu bisa mengembang. Itu cara kerja Tuhan. Walaupun kita tidak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja atas hidup kita, tapi percayailah. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja mengubahkan hidup kita, memaksimalkan hidup kita, tapi percayalah bahwa Tuhan terus bekerja dan itu akan terjadi. Waktu Tuhan berjanji akan bahwa kita terus naik-naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakannya, tapi percayalah bahwa itu akan terjadi. Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kita, sehingga setiap kita akan mencapai pada sebuah titik yang maksimal. Sama seperti biji sesawi itu yang kecil, namun bisa bertumbuh lebih besar dari sayuran lain, bahkan menjadi pohon. Hal yang sama dengan ragi yang akan mengkamirkan sebuah adonan, sekalipun tidak kelihatan, Tuhan juga bekerja seperti itu. Kesembuhan pasti terjadi. Tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakannya, tapi percayalah hari ini. Tuhan akan menyembuhkan saudara, dan sudah menyembuhkan saudara. Jangan mereka-rekakan bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memulihkan keluargamu. Percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakannya untuk mengerjakan pemulihan atas keluargamu, dan sudah dikerjakannya. Dan itu pasti terjadi. Jangan tanya bagaimana Tuhan akan membuat kita terus naik dan tidak turun. Menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati kita berlimpah-limpah. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengerjakannya buat kita, sampai kita akan terkagum-kagum melihat Tuhan. Ingat apapun yang Tuhan sudah janjikan atas hidup kita, Tuhan akan menggenapinya atas hidup kita. Jangan biarkan kita kejut dan tawar hati melihat keadaan di dunia ini, apa yang terjadi atas hidup saudara. Tapi percayai firman Tuhan. Walaupun sepatah kata saja firman yang kita dengar, firman itu sanggup mengubahkan seluruh hidupmu, dan sanggup menuntun hidupmu ke jalan yang benar. Percayalah, firman itu adalah kekuatan Allah. Dalam firmanya kita akan merasa damai sejahtera. Dalam firmanya kita akan merasa tenang. Dalam firmanya kita akan merasa penyertaan Tuhan. Sebab itu biarkan kepercayaan kita terus dibangun, 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 sampai kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Sekali lagi saya simpulkan dua hal yang kita pelajari hari ini dari perumpamaan hal kerajaan surga tentang biji sesawi dan juga raki. Yang pertama adalah, sesuatu yang kecil jika berada di tangan Tuhan yang berkuasa bisa menjadi maksimal. Yang kedua adalah, transformasi kerajaan surga seringkali terjadi secara diam-diam, namun nyata. Tuhan Yesus memberkati. Ijinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebaikan dan kemurahanmu. Hamba sudah selesai menabur benih-benih firmanmu atas umat-umatmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman itu bertumbuh maksimal seratus kali lipat dari setiap kami umatmu. Sampai membuat kami menjadi berkat Tuhan. Orang lain boleh melihat Kristus atas hidup kami. Hidup kami boleh maksimal menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap yang kecil yang anak-anakmu punya hari ini, diberkatilah 30 kali lipat. Diberkatilah 60 kali lipat. Diberkatilah 100 kali lipat Tuhan. Sebab kami tahu engkau Tuhan yang turut bekerja untuk kebaikan umat-umatmu. Saya percaya sama seperti Tuhan memakai tongkat yang dipegang oleh Musa untuk mengerjakan tanda-tanda heran dan jaib. Saya juga percaya kealian kecil yang kami punya, keuangan sedikit yang kami punya, kemampuan sedikit yang kami punya Tuhan. Jika Tuhan bekerja atas hidup kami, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang hidup untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.